Ya, pemerintah guna mengantisipasi kedatangan jemaah haji ilegal, pemerintah Arab Saudi memperketat pemeriksaan semua jemaah yang hendak masuk ke Mekah. Hal ini dilakukan terutama menjelang puncak haji 2024. Setidaknya ada lima pos pemeriksaan atau checkpoints yang tersebar di beberapa lokasi. Pengetatan tersebut bertujuan untuk mengantisipasi kedatangan jemaah haji ilegal yang tidak memiliki visa haji, sehingga proses ibadah menjelang puncak haji 2024 di Arafah, Musdalifah, dan Mina bisa berjalan dengan aman dan lancar. Sementara itu, untuk jalur Madinah menuju Mekah, jemaah haji harus melewati tiga pos pemeriksaan seperti di kawasan Abdel Ali hingga daerah Jumum.